ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini kita bakal coba membuat sebuah cloud server menggunakan nextcloud kalau di video yang dulu kan kita pakainya on cloud sekarang pakainya nextcloud sebenernya sih prinsipnya sama aja buat sharing data juga adalah buat cloud data tapi kalau nextcloud ini dia versi yang lebih baik menurut kebanyakan orang tapi pengembangnya sih masih sama jadi ceritanya dulu tuh mereka bikin on cloud tapi di tengah jalan karena satu dan lain hal pengembang on cloud itu beralih bikin yang namanya nextcloud ya gitu deh pokoknya deh kalau orang jago begitu ya gampang-gampang aja kalau kita aduh nah ini situsnya di nextcloud.com di sini saya pakai virtualbox lubuntu 20.04 sebagai servernya anggap aja kayak gitu Hai downloadnya mana sih di sini eh mana ya produk Oh ya produk Hai mana nih nextcloud ini tampilannya masih kecil lagi belum saya install ininya hahaha ini kali ya nextcloud file Hai 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 okeh mana sih are but tar saya ini dulu di sini deh hehehe nextcloud nah kalian download dulu file installernya wah koneksinya lagi lemot saudara-saudara javascript disable ah lemot sekali bro eh nah nah ini nih get nextcloud kita klik server paket nah di download dulu aja file installernya saya pakai yang versi 19.0.3 kemudian kalau udah kita download buat versi desktopnya ini terserah deh misalkan komputer klien di kantor kalian tuh pada pakai Windows ya udah tinggal klik aja di sini kalau nggak ada yang pakai Ubuntu pilih yang versi gini kalau nggak ada yang pakai macOS ya tinggal di klik aja kalau udah sekarang kita persiapan Oh kecil ya ribet saya SS aja deh Hai soalnya kan kalau server itu biasanya enggak jarang ya pakai GUI kayak gini ini sih supaya gampang aja terus saya lihat ip-nya dulu ip-nya berapa ya ini masih manual otomatik kita bikin manual deh misalkan berapa ya 99 aja biar keren nah eh eh dah sip Coba kita Ping dulu Oke dapet Sekarang komputer saya Oke ini saya lagi download kali linux terbaru Kalau yang mau beli installernya boleh Jualan sekarang Nah ini IP saya bisa Ngeping gak ya Oke dapet Oke dapet Sekarang kita minimize Si virtualbox nya Kita lewat ini aja deh Eh kenapa di close Nah ini Bahannya yang udah saya siapin Sekarang kita pake SSH aja Eh Ini gimana sih Nah ini aja deh Pake terminator SSH 99 Valid Oh kita remove dulu Oke Sekarang kita Disini saya mau Ngopi file installer next cloud nya Ke ini ya Ke mana Ke tadi tuh Ke server Eh 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 Biar gak Biar gak download ulang gitu Ke directory Home aja deh Yes Kita masukin password dari server tadi Kan lumayan tuh Sekitar 100 MB Kalau download ulang Lama Oke Terus kalau udah Kita SSH Ke IP saya Server Alah sorry ya Saya ngomongnya Belepotan Coba lihat Coba lihat Nah kita Ini dulu Ungeep Si file installernya Oh ya Kita butuh Web server sama Beberapa komponen lainnya Buat ngejalanin next cloud Di dalam Komputer Ini kan ceritanya lokal nih Jadi Nantinya semua data Di kantor kalian tuh Di backupnya disini Daripada beli hardware lagi kan Kayak Home cloud Udah banyak sih sekarang Atau NAS Mungkin Pake next cloud aja lebih Enak lah Nanti dia bisa kolaborasi juga Misalkan satu file Bisa di Edit sama berapa orang Nah ini udah beres ya Si next cloudnya udah Ke ekstrak Sekarang kita install Apace dulu Oke terus Seperti biasa MySQL atau MariaDB PHP PHP main admin Ini saya udah catat juga Tutorialnya Eh Mana tadi Nah ini dia Kopas aja deh Biar cepet Ini yang install MySQL Buat database nya Kemudian PHP 7.4 Sama PHP main admin Ya Ampestek Seperti biasa lah Apalagi ya Nanti Pas proses instalasi Biasanya next cloud itu Agak lumayan lama ya Gak tau deh bakal saya skip atau gak Hahaha Males Males ngedit videonya Udah apa adanya aja lah Sekarang tanggal Eh tanggal berapa 13 ya Udah hari minggu Nah ini kita pilih pace Udah hari minggu sekarang bro 13 september 2020 13 september 2020 Jam 1 kurang Dia ini minimal 7.2 Untuk PHP nya Saya soalnya kemarin Sempat nyoba di Ini Senial Serus yang saya pake Nah Dia gak bisa Ini kan masih pake PHP 7.0 Kok gak salah Saya upgrade pun Ternyata banyak yang error Dan gak sempet Nyari solusinya Ya anggap aja Kalian install server nya Dengan versi Ubuntu 18.04 Keatas lah Orang lebih Bakal kayak gini Gitu tutorial nya Soalnya kan Kalau yang Ubuntu 16.04 Itu kan udah Mau abis ya 5 tahun Berarti tahun 2021 Support nya udah mau abis Jadi ya Pake aja Untuk versi Ubuntu terbaru Dan untuk server sendiri Sebenernya gak usah Gak mesti harus yang pake Text mode ya Atau Ubuntu Server gitu Pake Ubuntu Atau Body Linux pun Gak masalah Nanti kan bisa kita matiin GUI nya nih Bisa kita matiin Dan Pakai kayak gini Supaya lebih Gampang aja Buat Pemula gitu Konfigurasi Di awalnya Nanti tinggal dibuang aja Paket-paket Yang udah gak dipake Di server Kayak apa nih Kayak misalkan LibreOffice Itu kan gak dipake Karena server itu kan Makin sedikit Resource yang kepake Makin bagus Apalagi Kalau kantor kalian Pelit Seriusan gak mau Upgrade hardware gitu Mau pake Windows Tapi yang bajakan Alah Jangan diturutin Kayak gitu Nanti resikonya Berat bro Enak Tawarin aja Tawarin aja ya Hori lah Kalau gak mau Ya kasih alternatif Ini pak Pake OS ini aja pak Dan biasanya Computer server itu kan Harusnya Harusnya ya Diperlakukan dengan Khusus Tapi kadang ya Seadanya Bahkan kadang Computer server Masih dipake Buat ngetik Menyedihkan Ya abis Gimana lagi Yang anggap aja Dima buat praktek lah Buat praktek Misalkan kalian Di rumah Gaya-gayaan gitu Udah punya Cloud sendiri Kayak google drive Tapi berjalannya lokal Ya gitulah Kalau gak mau Presentasi ke bos Kalian Bos Sini bos Kopi dulu Saya punya Ini bos Bos Bagus Jadi cara Kerjanya Begini Bos Wah Kalian jelasin Keren lah Ini Sistem minimalnya Apa ya Next Cloud Saya juga Gatau Pokoknya kalian Cari tau Sendirilah Oh iya Apalagi ya Gak jadi Ntar aja Nepek Sudah Sudah Ngantuk Ini Ya silahkan Main ke blog Saya Ini Nah ini Kalau mau Beli hosting Di Dewa Web Silahkan Klik Di sini Supaya Dapat Afiliasi Link Saya Intinya Supaya Saya Nanti Nanti Dapat Komisi Itu Hitung Bantu Nah Ini Sudah Apa Ini Banyak Yang Yang Di Setting Riwa Aduh Apa Ini Ayo lah Cepat Sudah Mengantuk Ini Nah Ini Yes Masukin password MySQL Apa Admin Nanti Login Ya Oke Sudah Beres Nih Sekarang Kita Buka Ke 192 Ke IP Server Kalian Nah Ini Udah Local Host Ya Nah Ini Error Biasanya Nih Nggak Bisa Login Sebagai User Root Kenapa Karena Faktor Keamanan Aja Sih Ini Akses Denied For Blablabla Cara Mengatasinya Kayak Gimana Ini Dia Saya Udah Bikin Contekannya Nah 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 Ini Ketik Ini Wah Nggak Kelihatan Sudo My SQL Min P Min U Root Nah Kita Bikin Bikin User Baru Ya Perintahnya Apa Kayak Gini Ini Create User Nama Usernya Siapa Misalkan Aldi Gitu Add Local Host Mana Tadi Identify By Ah Habis Nyontek Tartar 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 Ngeri Soalnya Kalau Salah Bye Password Password Apa Misalkan Admin 123 Biar Gampang Tidik Koma Hah Kenapa Dan Data Cek Manual Kurang User Kurang R Opas Sajalah Nah Oke Terus Grand All All Village Nah Kalau Ini Bisa Dikopas Aja Kayaknya Oke Terus Exit Bye Katanya Sekarang Kita Login Tadi Usernya Sama Password Nah Udah Bisa Sekarang Kita Bikin Database Buat Next Cloud Misalkan Nama Database Next Cloud Biar Sama Nah Sekarang Kita Pindahin Si File Atau Si Folder Tadi Ke Direktur Webserver Caranya Ketik Sudo Spasi MV Spasi Nama Foldernya Apa Next Cloud Spasi Slash Far www HTML Coba Kita Lihat Udah Nggak Ada Folder Next Cloud Sekarang Kita Install Next Cloud Nah Error Kenapa Ini Nggak Bisa Di Remote Kalau Nggak Bisa Di Remote Berarti Install Manual Aja Yang Bisa Langsung Di Server Nah Inilah Kegunaannya Kalau Kalian Pake Server Yang Ada GUI Jadi Nggak Ribet Ribet Nah Call Host Next Cloud Internal Server Error Kenapa Belum Di Restart Gitu Coba Log Log Nya Gimana Nih Logo Logo Error Lognya Error Nona Sih Index Vx.php Coba Lognya Dimana Ya Wow Wow Wasa Inggris KW Itu Ngerti Benara 7.4 Coba Kita Kita Buang Nggak Ngaruh Sini Lagi Ini Harus Ya Miseng Aja Nih Oh Iya Oh Bro Candi CH Sudah CH WN Finer Nih Ini Nih Efek Ngantuk Nah Harusnya Bisa Bisa Sekarang Carawat Tuhan Haduh Bahaya Ada Yang Lupa Saudara Saudara Nah Kini Ini Kita Bikin Akun Akun Misalkan Apa Admin Password Apa Admin 123 Yang Gampang Aja Ini Biarin Aja Begini Default Nah Database Apa Usernya Tadi Siapa Saya Admin 123 Nama Database Apa Tadi Yang Dibikin Next Cloud Ininya Localhost Biarin Aja Ini Gak Usah Deh Karena Bakal Lama Tapi Kalau Kalian Mau Mengisal Rekomodasi Aplikasi Kayak Kalender Contact Talk Mail Dan Collaborative Editing Biar In Ya Checklist Saya Si Enggak Aja Kenapa Lama Nelis Siapa Aja Karena Nanti Dia Bakal Ngedownload Ini Ini Nanti Kita Bisa Mengisalnya Secara Sendiri Kok Cara Manual Ata Terpisah Bagus Banget Ya Kalau Lupa Begitu Laman Juga Manusia Tempat Yang Salah Dan Lupa Coba Kita Lihat Udah Berapa Menit Ini Wow 21 Menit Begitu Doang Gak Apalah Kalian Download Aja Videonya So Kalau Enggak Kalau Yang Mau Bikin Yang Versi Bagus Tinggal Di Ini Aja Remake Aja Video Kalian Bikin Tutorial Dengan Keren Gitu Kan Bisa Banyak Ngomong Saya Bikin Dengan Versi Yang Bagus Dengan Animasi Jua Keren Pasti Terlaku Itu Masih Banyak Yang Nonton Tapi Ingat Jangan Saya Tau Kadang Saya Lihat Aja Ngomongin Orang Untuk Intinya Buat Apa Yang Kalian Tahu Jangan Tahu Gitu Soalnya Kan Kayak Gini Juga Nanti Harus Dipertanggung Jawabkan Yalah Lagi Kalau Nyantumin Portfolio Gitu Saya Bisa Pak Bikin Blablabla Pasti Dites Nggak Bisa Aduh Memalukan Segini Aja Lama Tukan Enggak Nginstall Kayak Gini Apalagi Nginstall Saya Apalagi Ya Nah Ini Contekannya Disini Ya Contekan Bikin Atau Install AMP Stack Disini Apalagi Ya Kita Beresin Ini Dulu Ex Kalau Ini Keren Nih Ex Beneran Keren Misalkan Kalian Mau Atau Ditugas Ini Ditugas Bikin Buat Bikin Sebuah Apa Ya Alur Kerja Alur Kerja Bisa Kasa Dikas Kesehatan Kalian Mau Ngirim Data File Ke Computer Orang Lain Gitu Ya Jadi Tidak Usah Dicolok Laut Flashdisk Copy Dulu Datanya Ke Flashdisk Nanti Ke Kutuk Datang Ke Orangnya Mbak File Yang Mbak Minda Kemarin Colok Flashdisk Copy Paste Que Folder Mana Itu Bakal Beribet Nanti Kita Bingung Juga Kan Ini File Yang Lama Mana Ya Versi Yang Paling Baru Yang Mana Ya Haribet Kalau Next Cloud Ini Tinggal Kita Sharing Aja Foldernya Ke Orang Tertentu Jadi Tidak Semua Orang Boleh Ngebaca Misalkan Dokumen Tentang Kaji Nah Itu Kan Sensitif Banget Ya Misalkan Kalian Di Bagian Keuangan Gitu Kan Atau Dokumen Apalah Atau Pengajuan Komputer Misalkan Pengajuan Upgrade Atau Apa Tinggal Kalian Share Aja Folder Atau Filenya Ke Orang Yang Dimaksud Nanti Bisa Kita Pilih Juga Akses Misalkan Si Ujang Si Ujang Ini Nanti Boleh Apa Aja Cuma Boleh Ngelihat Atau Boleh Ikut Ngedit Juga Atau Boleh Ngehapus Atau Gimana Nanti Kita Bisa Kasih Permission Atau Atur Disitu Sebenarnya Ini Versi Mewah Dari Samba Sharing Kayak Gitu Samba Sharing Tapi Kalau Samba Itu Ribet Ribet Karena Kita Harus Ngedit Buat Sesi Ribet Gitu Saya Males Buat Ngedit Berkas Atau Apanya Lebih Enak Kayak Gini Dan Lebih Terlihat Keren Juga Dan Ini Kan Bisa Berjalan Di Satu Jaringan Yang Sama Gitu Atau Misalkan Ada Satu File Yang Dikerjain Sama Dua Admin Misalkan Jadi Mereka Bisa Bergantian Ngedit Filenya Ya Pokoknya Kalian Ngertilah Saya Saya Apa Tuh Nah Ini Slideshow Slideshow Dari Next Cloth Blablabla Blablabla Kita Close Aje deh Kecil Ya Coba Ya Disini Harusnya Sudah Bisa Terasa Demain Setting Nah Kayak Gini Nih Misalkan Cari Setting In Apa Nih Apa Sih Namanya File Config Config HP Coba Nah Nah Ini Ini Saya Tunjuk Nggak akan Kelihatan Sudah Eh HP Nah Tracer Domainnya Apa Tadi 192 168 192 Gitu Ya Kalau Nggak Salah Saya Juga Nih Sudah Lupa Kita Restart Webserver Nya Internal Server Error Hore Ada yang Salah Ternyata Bener Oh Pake Titik Komah Eh Komah Satu Ya Gini Salah Gitu Doang Juga Ya Eh Error Juga Nah Bukan Disitu Kali Nes Nes Poh Bro Oh Ini Nih Iya Sini Bro Eh Bisa Ternyata Kenai Hah Hah Oh Oh Pake Http Gitu Masa Kalau Nggak Bisa Kenai Sudah Kita Kita Abaikan Bentar Bentar Saya Penasaran Kita Kita Lihat Aslinya Oh Ini Kayak Gitu Ya Bikin Ya Gini Oh Saya Kopas Saja Ternyata 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 Coba Ya Perasaan Kemarin Saya Nyati Nggak 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 Begini Bisa Langsung Di Di Apa Di Akses Komputer Manapun Oh Kayak Gitu Bro Hahaha Eh Tadi usernya Siapa Tadi Armin Ya Alah Oh Kayak Gini Nih Tuh Nah Ini Sudah Ada File Bawaan Dari Ini Dari Apa Dari Next Cloud Lainnya Oke Sekarang Misalkan Saya Mau Install Di Client Nih Komputer Yang Lain Misalkan Nah Kalau Di Ubuntu Harus Dikasih Permission Dulu Ya Atau Dikasih Inilah Pokoknya Lahan Supaya Bisa Dieksekusi Soalnya Dia Kan Parmat Portable Nih App Image Kalau Di Windows Tinggal Next 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 Finish Oke Wih 31 Menit Nah Ini Tinggal Login Masukin Ke Server Kalian Harusnya Sipake HTTPS Ya Karena Buat Lebih Aman Tapi Gak Apa Lain Ada Keterangan Harusnya Sip Biasanya Ada Keterangan Gak Aman Gak Tadi Ya Tapi Kok Ini Gak Ada Gak Gak Tahlah Kita Habaikan Saja Yang Penting Bisa Kan Biar Sukses Ke Boss Boss Misalkan Boss Nanti Login Nanti Setiap Nge-nekin Akun Pasti Kayak Gitu Ya Oke Ini Kita Login Lagi Terus Connect Nah Ini Tampilannya Tampilannya Nih Tuh Dia Bakal Ngedownload Next Cloud Mana Ada Nggak Disini Next Cloud Nah Coba Eh Coba Sekarang Kita Kita Praktek Misalkan Saya hapus Data Ini Tuh Dia bakal Sinkronisasi Tadi Kelihatan Misalkan Saya hapus Foto 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 Harusnya Nanti Berubah Tuh Tuh Disini Juga Kalau Direfresh Dia bakal Berubah Pokoknya Datanya Bakal Sama Antara Yang Disini Sama Disini Diserver Tuh Tuhan Ini Yang Tadi Coba Refresh Lagi Mungkin Belum Oh Ini File Di Dalam Dokumen Bener Ya Sudah Selesai Clear Nah Misalkan Saya Mau Bikin Folder Misalkan Admin Amin Admin Misalkan Dokumen Apa Ya Slip Gaji Misalkan Ini Tinggal Ini Aje Tinggal Di Refresh Aje Sudah Ada Foldernya Tuh Folder Admin Ini Oh Di Bawah Deh Salah Tuh Udah Ada Folder File Namanya Slip Gaji Dan Disini Bisa Ketahuan Tuh Dibikin Kapan Misalkan Mau Di Edit Oh Ini Di Download Ya Saya Belum Misal Ada Aplikasi Buat Ngedit Misalkan Si File Itu Mau Kita Share Tinggal Tinggal Diklik Ini Bagian Ini Share Share Ke Siapa Share Besar Dengan Lingkah Share Nama Misalkan Kita Belum Bikin User Baru Ya Misalkan Ujang Tiba Kalau Muncul Kita Bikin User Baru Deh Ribet Kalau Kecil Di Dimana Sih Sini Ya Semaran Kita Bikin User Baru Kita Bikin New User Misalkan Ujang Password Nya Admin Admin 123 Ujang Ad Mail.com Nggak usah Jadi Apa-apa Dia Nah Kuotanya Bisa Kita Kasih Juga Berapa Giga Haras Satu Giga Doang Nasi Ujang Misalkan Makit Unique Password Nya Harus Yang Susah Bos Gimana Ya Admin 123 Admin 123 Eh Udah Ada Ujang Kita Balik Lagi Nah Misalkan Di File Ini Si Ujang Ujang Tuh Tuh Dia Boleh Ngedit Boleh Share Ulang Ke Orang Lain Tapi Kalau Misalkan Keselip Gaji Gak Usah Boleh Ngedit Doang Misalkan Jang Ada Kenaikan Gaji Jang Atau Kalau Enggak Jang Sekarang Lagi Pandemi Orang Orang WFA Nih Anak Gimana Gajinya Gak Mungkin 100% Mau Dibikin Berapa Jang Misalkan Dari Gajinya 1 juta Perbulan Dibikin Udah Kita Bikin 50% Aja Jadi Cuma Si Ujang Dan Atasan Misalkan Ini Atau Manager Atau HRD Yang Tau Gak Ngerti Saya Bingung Ngomong Apaan Kalian Lebih Pinter Dari Saya Ngerti Fungsi Oncloat Ini Buat Apa Nah Ini Ada Foto Juga Tadi Udah Saya Hapus Jadi Kalian Bisa Share Foto Foto Kantor Misalkan Lagi Ada Cara CSR Kemana Ya Pokoknya Keren Lah Eh Salah Keren Lah Misalkan Ini Bisa Ada Gallery Juga Keren Itu Nanti Bisa Kolaborasi Edit Satu File Bersama Sama Oke Udah Berapa Menit Ya Oh Kita Bikin 40 Menit Apalagi Ya Udah Sih Nanti Kita Bisa Ngesa Nanti Virus Juga Nah Ini Foto Misalkan Contohnya Gini Dih Tuh Bisa Bisa Kita Share Juga Misalkan Foto Misalkan Ada Hidden Kamera Misalkan Di Pantry Atau Dimana Wah Ketawa Si Anu Sering Ke WC Ternyata Malah Ngerokok Halesan Ke WC Ada Buktinya Misalkan Apalah Itu Apalagi Ya Oke Kita Ini Kita APPS Nibat Temen Temen Yang Mau Ngesal Atau Ngulik Lebih Jauh Mengenai Next Cloud Silahkan Di Disini Insalin Aja Aplikasi Yang Sekiranya Diperlu Ini Misalkan Apa Ya Multimedia Nanti Bisa Nonton Juga Disini Ada Audio Player Ya Pokoknya Yang Berhubungan Dengan Kerjaan Kalian Silahkan Di Setting Diulik Nanti Bisa Teleconference Juga Kalau Masalah Ada Sosial Komunikasi Disini Ini Contact Keren Pokoknya Email Email Juga Ada Maps Apalagi Kolaborasi Dokumento Kalau Nggak Salah Di Office Ada Only Office Ini PDF Viewer Udah Ke Install Nih Kolabor Kolabor Online Atau Only Office Ada Dimana Ya Ada Mind Map Juga Note Kalender Event Nah Ini Only Office Keren Ini Oke Udah Mau 40 Menit Semoga Videonya Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Ngelantur Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh